Mendadak kakek suhut menjadi viral, lantaran sikap dan kata-kata Baim Wong yang dinilai kurang pantas. Netizen mulai menghujat Baim Wong. Baim kemudian memberikan klarifikasi. Ia ungkapkan penyebab dirinya bersikap seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Namun nyatanya klarifikasi itu seperti tak berguna. Sebagian netizen masih tidak terima meski ada pula yang sepakat dengan penjelasan Baim Wong. Nikita Mirzani merupakan salah satu artis yang terang-terangan menyatakan tidak suka dengan sikap Baim Wong. Tadi gue juga sempat tanya sama bapaknya, bapak emang bapak pengemis? Enggak saya gak pengemis, enggak cuma mau nawarin buku. Tapi saya dibilang pengemis berkali-kali. Bahkan bapak itu tadi sempat nangis karena bapak itu sedih gitu, dibilang pengemis. Jadi sebenarnya bapak itu simple aja sih, dia cuma pengen Baim Minta maaf aja gitu. Dan kalau dari keluarganya minta kalau video itu segera di takedown. Bukan hanya itu, pesohor lainnya seperti Ustadz Zaki Mirza ikut memposting ayat Al-Quran dan hadis terkait memperlakukan pengemis dan adab kepada orang yang usianya lebih tua. Meski tak menyebut nama, namun netizen menduga postingan tersebut merupakan singgiran terhadap Baim Wong. Baim kemudian meminta maaf melalui akun Instagramnya. Ia mengakui kesalahan dan berharap bisa bertemu dengan kakek suhut untuk meminta maaf secara langsung. Orang ya di sini aja masih dihujat sama netizen, dibilang harusnya terima kasih Pak. Karena Baim udah dipermalukan Baim, Bapak jadi dapet rezeki. Ya itu keuntungan dia lah. Baim juga dapet rezeki kok dari XN Cito. Warganet kembali dihebohkan dengan pengakuan tetangga kakek suhut. Menurut tetangga, ada hal yang disampaikan kakek suhut kepada publik bukan kondisi sebenarnya. Kesaksian tetangga menjadikan serangan balik ke pihak kakek suhut. Sub indo by broth3rmax